Intro Hai guys Selamat datang kembali di channel Oyen GG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua Battle Truck Devon Bahwa keinginan untuk sukses cepat Hanya akan menjadi kontraproduktif Suara permesuri keluar lagi Shoyan mengertakkan gigi dan naik ke langit lagi Dia tidak lagi tahu seberapa banyak dia telah terbang Mengelilingi bintang Auxin Di dalam lingkaran tersebut Gas asa telah habis puluhan kali Setahun berlalu Dan kehilangan berulang kali Membuat sumber energi ki asal di tubuh Shoyan Menunjukkan tanda-tanda samar perlahan membaik Tetapi ketika Shoyan ingin berlatih Permesuri berbicara lagi untuk menghentikannya Masih jauh dari cukup Tapi rekan latihanmu akan segera datang Suara permesuri keluar Pelatih? Shoyan bingung Dan segera setelah dia mendengar suara gemuruh Dan siulan dari langit Ketika dia melihat ke atas Dia bisa melihat pelangi panjang Jatuh dari langit Dengan kecepatan tinggi Pada saat ini Shoyan hanya merasakan Embusan angin Dan aroma samar datang dari belakangnya Apakah kamu siap? Suara permesuri tepat di belakang Shoyan Menatap Shoyan dengan senyum di bibirnya Shoyan sedikit bingung Tapi sebelum Shoyan bisa memikirkannya Ada suara siulan di langit Sinar cahaya yang berderap menyerang Shoyan Tidak Tepatnya Itu menyerang permesuri di belakang Shoyan tiba-tiba memiliki garis hitam Dan segera mengeluarkan Delapan penguasa Suan Api dan guntur langsung mengalir Kedelapan penguasa Suan Berayun keluar Tua... Terdengar suara keras Dan nyala api Yang membumbung ke langit Bertabrakan dengan berkas cahaya yang masuk Tetapi di saat berikutnya Lebih dari selusin Berkas cahaya muncul Kamu harus melindungiku dengan baik Aku tidak memiliki kemampuan bertarung sekarang Suara lembut permesuri Terdengar di belakang Shoyan Yang membuat kulit kepala Shoyan langsung tegang Menurut Anda, bicara permaisuri Mungkinkah Anda memprovokasi orang-orang ini? Shoyan bertanya sambil memblokir serangan yang menderu Ada banyak kekuatan pemusnahan di masa lalu Kurasa ini adalah musuh Permaisuri tersenyum lembut Senyum lembutnya seperti pohon bilo Yang berkibar tertiup angin Tanpa rasa ketidaktaatan Dan kata-kata ini sepertinya tidak masuk akal Di mulutnya sungguh mematikan Benar saja, aku masih hidup Bisas desus bahwa permaisuri telah jatuh Tampaknya merupakan kata-kata yang menipu Permaisuri di istana kristal yang mengacurkan seluruh rumahku Tapi ingat, aku disini untuk bales dendam Sesosok melayang di depan Shoyan Tetapannya menetap permaisuri yang memegang kelinci binyun di belakangnya Matanya penuh dengan niat membunuh Itu tidak benar Membunuhmu harus dianggap mengacurkan seluruh rumahmu Permaisuri tertawa pelan Ada pisau yang tersembunyi di bawah senyum lembut ini Dan dia mengucapkan kata terakhir dengan nada lembut Tetapi kata-katanya membunuh Shoyan diam-diam mengerang di dalam hatinya Kekuatan pengunjung itu luar biasa Dia sebenarnya adalah Dewa Petarung Bintang Delapan Puncak Tetapi, Shoyan juga merasa luar biasa Bahwa Dewa Petarung Bintang Delapan Puncak Berani datang untuk membahas dendam Jensian Yuan Kamu dulu adalah permaisuri Dan kamu memberikan semangat dunia kepada orang lain Menilai dari nafasmu saat ini Kamu tidak memiliki keabadian untuk waktu yang lama Kamu hanya dapat mengikuti tes lisan dengan cepat Dan mati Shosok itu mencibir Jelas, bukannya dia datang ke sini dengan gegabah Tapi sepertinya Dia mengambil resiko untuk mencoba Karena kekuatan permaisuri telah anjlok sekarang Segera setelah sosoknya bergerak Lautan ki asal yang megah melonjak keluar Dan lautan ki asal yang luas adalah 400 juta Saya melihatnya berubah menjadi bayangan Dan langsung menuju permaisuri Sepenuhnya tidak memperhatikan Shoyan Lagi pula Dewa Petaru Bintang 7 di tahap awal Bayangan itu dengan cepat mendekat Memicu sumber energi yang mengerikan Melonjak dari telapak tangan Dan melengkungkan 5 jari Untuk membuat cakar yang tajam Seolah-olah ingin mencabik-cabik permaisuri Kembusan angin menyapu Kekuatannya menghancurkan bumi Dan hampir berteriak Tetapi pada saat ini Dia tiba-tiba menoleh Dan melihat naga guntur setinggi 100 kaki Meraung ke arahnya Tuar Dengan suara teredam Sosoknya tidak punya pilihan Selain menyerang naga guntur Baisang Hanya untuk melihat sosok itu Segera berteriak keras Cakar setan merobek langit Tiga tanda angin merah Tampaknya mampu menembus langit dan daratan Dan mendarat di naga guntur Baisang Meskipun naga guntur ditutupi oleh guntur jantung guntur Energi asal yang terkandung dalamnya bahkan lebih kuat Yaitu untuk mencapit-capit naga guntur Baisang Pada saat naga guntur Baisang hancur Guntur hitam meledak Dan pada saat terakhir Mereka semua menyapu ke arah sosok itu Menjatuhkannya beberapa puluh kaki Dengan busur petir bergedip-gedip di tubuhnya Dan pakaiannya tertiup angin Selain membuat beberapa lubang Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba Dan di depannya Syoyen memegang delapan penguasa suan Dan berdiri di depan permesuri Kamu berani membunuh permesuri Bahkan di puncak dewa pertempuran bintang delapan Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian Syoyen bergumam ketika dia melihat sosok bermata suram di depannya Setelah mendengar kata-kata Syoyen Sosok itu sedikit terkejut Sebuah kemarahan dan kemudian mencibir di matanya Hehehe Dewa pertempuran bintang tujuh tahap awal Berani menghentikanku Tapi aku masih harus bertanya padamu Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Sosok itu langsung mencibir Sama sekali mengapekan Syoyen Kalau begitu Biarkan saya Dewa pertempuran bintang tujuh Mencoba kekuatan Dewa pertempuran bintang delapan tahap akhir Namun Jika Anda kalah dari Dewa pertempuran bintang tujuh tahap awal Saya khawatir Anda akan tidak punya wajah Untuk bertemu leluhurmu di bawah sembilan mata air Syoyen dengan senyum ringan berkata Dia juga faseh Sama sekali tidak kalah dengan permesuri Setelah permesuri di belakangnya Mendengar apa yang dikatakan Syoyen Senyum di wajahnya yang cantik menjadi lebih lebar Karena pada saat ini Dia sepertinya benar-benar melihat sosoknya Yang dulu Setiap saat Ada semacam ketenangan yang terpancar dari tubuhnya Meski dipukuli Dia selalu menghadapinya dengan senyuman Hanya karena dia mengucapkan sepatah kata Dia dapat mempertahankan rasa misteri dengan senyuman Dan dengan cara ini dapat membuat lawan ketakutan Fakta membuktikan bahwa selama lawan cukup kuat Tersenyum hanya akan membuatmu semakin terpuruk Huh Aku benar-benar ingin mati Mendengar sarkasma Syoyen Sosok itu menjadi semakin suram Di belakangnya Genesis Ki yang agung Melambung ke langit Berubah menjadi tornado angin biru Perusak tornado Kinggang Sosok itu mengangkat tangannya Dan ratusan juta sumber energi Melonjak di belakangnya Dan langit dan bumi berubah warna Dan angin serta awan bergulung kembali dalam sekejap Berubah menjadi tornado biru besar Yang volumenya membesar dengan cepat Ratusan kaki Bahkan ribuan kaki Ekspresi Syoyen sedikit acu-tacu Lagi pula Bahkan dengan restu dari 10 api iblis mutlak Latar belakang genesis Ki Syoyen Hanya bisa melebihi 100 juta kali Namun Dengan restu dari kekuatan fisik Syoyen Yang sebenarnya kuat Tiga hati api utama Dan jantung guntur Syoyen tidak memiliki rasa takut Sedikitpun di matanya Dan bahkan Api pertempuran muncul di matanya Syoyen juga menginginkannya Untuk mencobanya Dengan kekuatan saat ini Dapatkah dia melompat Untuk menantang Puncak Dewa Petarung Bintang 8 Dewa Petarung Bintang 7 Menantang Puncak Dewa Petarung Bintang 8 Di tahap awal Dengan perbedaan Kekuatan yang begitu besar Tidak mengherankan Mengapa sosok ini Tidak menganggap serius Syoyen Karena perbedaan kekuatan yang tampak Antara keduanya terlalu besar Bajingan Dewa Petarung Bintang 7 Aku bisa mengajurkanmu berkeping-keping Dengan gerakan ini Di kehidupan selanjutnya Aku akan berpikir jernih Dan menuliskannya Jangan melakukan hal bodoh Seperti menjadi pahlawan di depan orang cantik Tornado angin biru Yang menutupi langit Menyelimuti Syoyen Orang ini juga tidak menahan diri Tetapi langsung menggunakan teknik Bertarung dengan sangat mematikan Untuk menyerang Syoyen Jelas Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu Untuk Syoyen Dan ingin membunuh Syoyen Dengan satu gerakan Melihat ini Mata Syoyen sedikit menyipit Menghadap tornado angin biru Yang menutupi langit dan matahari Dia melangkah maju Dengan terapak kakinya Dan maju selangkah Kejutkan Dewa Tujuh Langkah Syoyen hampir tidak dapat menampilkan Enam langkah sebelumnya Tetapi Sekarang kekuatan fisiknya Menjadi lebih kuat lagi Syoyen hanya ingin mencoba Sekarang Dia memiliki tubuh Fisik jantung guntur Dapatkah Dia menampilkan kejutan Dewa Tujuh Langkah yang lengkap Syoyen mengambil lima langkah Berturut-turut Dan lima hantu besar Meraung di udara Dan segera Memburbandir tornado Setinggi seribu kaki Duar-duar Suara ledakan Yang memakakan telinga Bergemas segera Dan bayangan lima kaki besar Itu mengguncang mereka Dengan keras Yang menyebabkan Tornado setinggi seribu kaki Tiba-tiba mandek Tetapi Gerombolan angin biru itu Segera mulai memotong Dengan gila-gilaan Lima jejak kaki besar Sosok itu Menunjukkan cibiran Ekspresi jijik Dan segera Menyemburkan Genensiski lagi Dan memberkatinya Menjadi tornado Setinggi seribu kaki Dan lima langkah Yang digunakan Sio-yen Segera mulai runtuh Di bawah sapuannya Mata Sio-yen Sedikit membeku Dan segera Energi sumber Melonjak di tubuhnya Dan dia maju selangkah Langkah ke enam Mengejutkan Sebelum langkah ini Adalah batas Sio-yen Meskipun masih ada Beberapa kesulitan Dalam melakukannya Tetapi Itu bukan batasnya Tetapi Sio-yen masih merasa Agak sulit Untuk mengeluarkan Langkah ketujuh Bukan karena Kekuatan tubuh fisik Tidak tahan Tetapi Puluhan juta sumber energi Dalam tubuh Akan terkuras Dalam sekejap Dan konsumsinya Sangat besar Dibandingkan Dengan enam langkah pertama Kekuatan langkah ketujuh Beberapa kali lebih kuat Dengan kekuatan Sio-yen saat ini Langkah keenam Paling banyak Hanya dapat dianggap Sebagai tingkat Semi keberuntungan Tetapi Keuntungan langkah ketujuh Pasti telah mencapai tingkat Keterampilan bertarung Tingkat keberuntungan Dan bahkan dapat mencapai Kekuatan dari Keterampilan bertarung Tingkat keberuntungan Tingkat menengah Tuar Langkah keenam Memadat Dan hantu yang lebih kokoh Melangkah menuju Tornado setinggi Seribu kaki dari udara Dan kekuatan ganas Menyapu dengan liar Pada saat ini Karena dia tidak menyangka Sio-yen bisa menampilkan Keterampilan bertarung Yang begitu kuat Pada saat ini Dia bisa bertatap muka Dengan tornado angin biru Dan kekuatannya lebih kuat Tentu saja Sio-yen secara alami Berada pada posisi Yang kurang menghutungkan Dalam hal ini Jadi Sio-yen tidak dapat Bersaing dengannya Untuk latar belakang Genesiskinya Bahkan Jika Dia mengertakan gigi Genesiski melonjak Ke seluruh tubuhnya Langsung mengkonsumsi Sebagian besar Latar belakang Genesiskinya Jantung buntur Menyapu dengan gila-gilaan Melalui 18 Nadi Petir Sio-yen Menyebabkan Kekuatan fisik Sio-yen Naik ke tingkat yang lebih kuat Tiba-tiba Sio-yen mengambil Langkah ke tujuh Tentu saja Langkah ke tujuh Yang ditampilkan Oleh Sio-yen sendiri Tidak setingkat Dengan kekuatan Yang dihasilkan Dengan menggabungkan Avatar dewa asli Jika avatar dewa asli Dikunakan Untuk menampilkan Mengejutkan Dewa tujuh langkah Yang lengkap Hanya perlu Tiga Atau empat langkah Menginjaknya langsung Dapat Menghancurkan Dewa petarung Bintang delapan Puncak ini Sampai mati Artinya Langkah ke tujuh Akan menjadi lebih kuat Saat kekuatannya Menjadi lebih kuat Saya melihat Suara gemuruh Dari udara Dan paksaan Yang sangat kuat Terkonsentrasi Secara gila-gilaan Di bawah paksaan ini Espresi sosok di bawah Segera berubah Secara drastis Dan matanya Memandang ke arah udara Dengan ngeri Itu untuk Melihat kaki besar Yang kokoh Dan bahkan Dapat dengan jelas Melihat garis-garis Di kaki Ini adalah Keterampilan bertarung Yang benar-benar Memiliki kekuatan Keberuntungan Baru saat itulah Xio Yan bergumam Langkah ke tujuh Shen Shen Begitu Suara Xio Yan jatuh Telapak kaki Di udara Menimbulkan Angin kencang Seolah-olah Kekuatan yang ingin Menghancurkan Segala sesuatu Di dunia runtuh Merau Melurus Ke arah Tornado seribu kaki Saat ini Paksaan yang berasal Dari langkah ini Beberapa kali Lebih kuat Dari tornado ini Ketika Tujuh langkah Menyentuh Tornado Setinggi seribu kaki Yang terakhir Tiba-tiba Membeku Sosoknya pucat Dan dia Melihat jejak kaki besar Di langit Dengan tak percaya Dan dia Hanya bisa Menuangkan Semua sumber energi Di tubuhnya Kedalamnya Tapi Sepertinya Di delapan langkah Sio Yan Yang mengejutkan Tidak peduli Apa yang dilakukan Sosok itu Itu hanya Mengguncang pohon Duar Duar Tornado Setinggi seribu kaki Melawan Dengan gila-gilaan Tetapi Begitu menyentuh Tujuh langkah Ia mulai hancur Dan runtuh Sedikit demi sedikit Itu hanya Jalan buntu Untuk beberapa saat Dan dengan Ledakan Seluruh Tornado Setinggi seribu kaki Yang memutar Angin Dan awan Menghilang Di bawah Hentakan Tujuh langkah Mengejutkan Namun Tujuh langkah Mengejutkan Tampaknya belum Menggunakan Kekuatan aslinya Dan sekali lagi Bergerak Menuju Bayangan Langkah kaki Raksasa Yang tampaknya Lambat Itu benar-benar Tiba dalam Sekecap Mata Sosok itu Ketakutan Dan ingin Melarikan diri Ketika Dia menarik Diri Tetapi Xio Yan Tidak akan Memberinya Kesempatan Untuk Melarikan diri Dia melihat Cahaya di mata Xio Yan Berputar Secara Bergantian Dan tiba-tiba Sekelilingnya Diselimuti oleh Cahaya Yang sangat Menyilokan Seperti siang hari Tersembunyi Di bawah Cahaya putih Adalah kegelapan Yang menembus Kedalam jiwa Tapi Dia hanya Mengendalikan Sosok itu Hanya untuk Tiga nafas Tapi Tiga nafas Sudah cukup Untuk Menentukan Hasilnya Dia mungkin Tidak akan Pernah Memiliki Kesempatan Untuk Membuka Matanya Lagi Dia tidak Tahu Apa yang Terjadi Dia hanya Merasakan Sakit Di tubuhnya Meskipun Dia merasa Seperti Terbakar Tetapi Perasaan Ini Nyata Setelah Tujuh Langkah Mengejutkan Luman lukainya Dengan serius Seberkas Api Yang tidak Dapat Dipadamkan Keluar Dari Ujung Jari Xiyoyen Dan Itu Mulai Terbakar Dalam Sekejap Sementara Kehidupan Dan Energi Asalnya Mengalir Menuju Xiyoyen Yang Gila Dengan Cepat Menggantikan Sumber Energi Yang Dikonsumsi Oleh Xiyoyen Dalam Pertempuran Barusan Dan Sosok Itu Di Tengah Keengganan Dan Keteriakan Dia Terbakar Menjadi Apu Xiyoyen Dan Setelah Berubah Menjadi Mayat Xiyoyen Meremas Tinjunya Dan Api Abadi Meledak Dengan Keras Meledakkan Semua Menjadi Debu Ini Metode Yang Kejam Tidak Apa-apa Untuk Membakarnya Menjadi Apu Setelah Mati Tapi Itu Masih Akan Diancurkan Mata Kelinci Bing Yun Juga Mengandung Sedikit Ketidak Percayaan Dan Bergumam Dengan Suara Yang Dalam He Gaya Perilaku Seperti Itu Hampir Persis Sama Dengan Sebelum Renkarnasi Itu Bukan Kemunduran Dia Hanya Harus Berhati-hati Terutama Untuk Melihat Apakah Pihak Lain Sudah Mati Atau Belum Permesuri Tersenyum Dan Senyum Di Wajahnya Menjadi Lebih Indah Seperti Bunga Dan Batu Giyo Saya Melihat Xiyoyen Mengangkat Jarinya Dan Seberkas Cahaya Didebu Menyapu Telapak Tangan Xiyoyen Dan Itu Adalah Cincin Di Jari Dewa Petarung Bintang Delapan Puncak Yang Baru Saja Dilenyapkan Oleh Xiyoyen Saat Kamu Keluar Kamu Masih Harus Berhati-hati Dan Hati-hati Xiyoyen Menganggu Dengan Sungguh-sungguh Lalu Meledakkan Di Cincin Penerimaannya Ini Bukan Waktunya Untuk Melihat Rampasan Karena Ada Lagi Suara Angin Kencang Di Udara Dan Mereka Semua Bergegas Menuju Tempat Permesuri Berada Dan Sasarannya Sangat Jelas Xiyoyen Juga Tidak Berbicara Omong Kosong Meskipun Semakin Banyak Orang Yang Kuat Xiyoyen Tidak Menunjukkan Sedikitpun Tanda Mundur Sebaliknya Dia Terangsang Dengan Semangat Juang Yang Kuat Dia Tidak Terlalu Terobsesi Dengan Dengan Meningkatkan Latar Belakang Ki Asal Kuncinya Andalah Menstabilkannya Sekarang Pertarungan Semit Semacam Ini Pasti Akan Menghabiskan Banyak Genesis Ki Tetapi Dengan Api Yang Tidak Dapat Dipadamkan Selama Xiyoyen Berhasil Membunuh Orang Orang Ini Dan Kemudian Memusnahkan Mereka Sepenuhnya Dengan Api Yang Tidak Dapat Dipadamkan Dia Akan Dapat Mengistraksi Mereka Dan Sejumlah Besar Sumber Energi Di Tubuhnya Sebagai Persediaannya Sendiri Karena Dibawah Pengaturan Permesuri Sebelumnya Xiyoyen Beradaptasi Dengan Kekuatan Anti Bintang Yang Ekstrim Dan Sumber Energi Dalam Tubuhnya Menjadi Stabil Oleh Karena Itu Tetap Oleh Karena Itu Tepat Setelah Xiyoyen Membunuh Puncak Dewa Petarung Bintang Delapan Energi Sumbernya Adalah Sebenarnya Di Api Yang Tidak Bisa Dipadamkan Menyerap Origin Ki Dan Meningkat Dengan Pesat Latar Belakang 24 Juta Ki Asal Xiyoyen Telah Meroket Lebih Dari 2 Juta Hal Ini Membuat Xiyoyen Melihat Harapan Dan Pada Saat Ini Dia Juga Memahami Bahwa Niat Baik Permesuri Tidak Harus Bergantung Pada Menyerap Sumber Energi Langit Dan Bumi Untuk Meningkatkan Fondasinya Sendiri Mengandalkan Pembunuhan Sengit Semacam Ini Juga Dapat Melakukan Hal Yang Sama Selain Itu Tidak Ada Jejak Ketidaksabaran Dalam Asal Ki Yang Diperoleh Dengan Cara Ini Jadi Pada Saat Ini Mata Xiyoyen Tersulut Api Perang Dan Semua Orang Yang Datang Untuk Membalas Dendam Permesuri Menjadi Target Perburuan Xiyoyen Saat Ini Satu Demi Satu Sosok Mendekat Dengan Cepat Xiyoyen Tidak Berbicara Terlalu Banyak Omong Kosong Dengan Mereka Tetapi Langsung Menembak Dengan Tajam Menggunakan Gerakan Yang Sesuai Dengan Kekuatan Orang Orang Yang Menjarah Ini Sekarang Xiyoyen Memiliki Banyak Cara Dan Semakin Banyak Pembangkit Tenaga Yang Dia Rampas Xiyoyen Semakin Bersemangat Baru Setelah Pembangkit Tenaga Dewa Pertarungan Bintang Sembilan Muncul Xiyoyen Tidak Punya Pilihan Lain Menggunakan Labu Dewa Bermata Sembilan Mereka Yang Dibunuh Olehnya Memiliki Jiwa Dan Tak Satupun Dari Mereka Dilepaskan Semuanya Tersedot Kedalam Labu Bermata Sembilan Xiyoyen Dengan Cara Ini Xiyoyen Dapat Mengundang Labu Harta Karun Untuk Membunuh Orang Mengundang Pendekar Pedang Gila Dan Jika Perlu Mengundang Rubah Iblis Berekor Sembilan Dan Hal Yang Sama Berlaku Untuk Dewa Petarung Bintang Sembilan Selama Dia Berani Datang Xiyoyen Berani Membunuh Kekuatan Aslinya Hanya Dengan Pejuang Bintang Tujuh Tahap Awal Dan Kekuatan Tempurnya Sangat Luar Biasa Meskipun Kebanyakan Dari Mereka Mengandalkan Harta Dan Dia Dapat Memiliki Banyak Cara Dan Dia Juga Sangat Ganas Setidaknya Dibawa Keabadian Jika Kamu Ingin Membunuh Tapi Itu Agak Sulit Permesuri Memandang Xiyoyen Yang Tergantung Di Udara Dan Memegang Delapan Penguasa Suan Yang Ditutupi Oleh Api Dan Guntur Matanya Yang Indah Menyipit Sedikit Menunjukkan Ekspresi Penghargaan Tiga Dewa Petarung Bintang Delapan Tingkat Menengah Lainnya Dipenggel Dan Dewa Petarung Bintang Tujuh Tahap Awal Yang Sumber Energinya Telah Meroket Hingga Tujuh Juta Semangat Juang Di Mata Xiyoyen Sangat Menajubkan Mereka Disini Untuk Membalas Dendam Dan Xiyoyen Melindungi Permesuri Masing-masing Memiliki Tuju Sendir Pertarungan Seperti Ini Hanya Ada Tidak Ada Yang Akan Menunjukkan Belas Kasian Kepada Orang Lain Sosok-sosok Yang Datang Untuk Membunuh Permesuri Ini Terus Berdatangan Kebanyakan Dari Mereka Datang Sendiri Hanya Beberapa Yang Datang Berkelompok Xiyoyen Menembak Dengan Tajam Dan Membunuh Mereka Semua Pada Saat Ini Xiyoyen Memegang Lebih Dari Selusin Cincin Di Telapak Tangannya Dan Dia Hanya Menyapu Mereka Dengan Jiwanya Yang Membuat Xiyoyen Sangat Terkejut Dan Mendesah Dalam Hatinya Mereka Sangat Gemuk Tapi Pembunuhan Semacam Ini Hanya Sementara Dan Akan Segera Sekitar 100 Orang Muncul Di Langit Di Atas Bintang Auxing Dan Pemimpinnya Adalah Dewa Bintang Sembilan Tahap Puncak Saat Paksaannya Menghilang Xiyoyen Juga Mengerutkan Keningnya Dengan Ratusan Orang Di Sekitarnya Akan Sangat Merepotkan Untuk Menyelesaikannya Untungnya Pada Saat Ini Ki Asal Dalam Tubuh Xiyoyen Telah Mencapai 36 Juta Selama Pembunuhan Sebelumnya Dan Dia Telah Maju Ketah Tengah Dewa Petarung Bintang 7 Ki Asal Yang Dapat Meledak Tanpa Menggunakan 10 Api Iblis Mutrak Latar Belakangnya Telah Mencapai 70 Juta Namun Dibandingkan Dengan Aura Sosok Yang Melihat Kebawah Dari Ketinggian Di Langit Aura Xiyoyen Saat Ini Seperti Semut Di Depannya Dan Paksaan Saja Bukanlah Sesuatu Yang Bisa Ditanggung Oleh Xiyoyen Permesuri Itu Rekan Tanding Yang Datang Kesini Semakin Kuat Dan Kuat Dengan Kekuatanku Aku Kuatir Tidak Ada Harapan Untuk Xiyoyen Tersenyum Kecut Aku Juga Tidak Dapat Membantumu Jadi Anda Hanya Bisa Melihat Mereka Membunuhku Atau Kamu Dapat Memilih Untuk Melarikan Diri Sekarang Dan Mereka Tidak Akan Terus Mengejarmu Permesuri Tampak Menyedihkan Dan Ada Air Mata Di Matanya Cahaya Mengalir Dan Xiyoyen Hampir Mempercayainya Harus Dikatakan Bahwa Tidak Peduli Seorang Wanita Kemampuan Aktingnya Bisa Disebut Luar Biasa Xiyoyen Mengertakan Gigi Dalam Situasi Ini Dia Harus Gigit Jari Itu Bukan Kecelobohan Tapi Xiyoyen Masih Memiliki Avatar Dewa Aslinya Jika Dia Benar Benar Ingin Bertarung Di Puncak Delapan Bertarung Bintang Sembilan Xiyoyen Secara Alami Tidak Akan Takut Saya Mingku Dari Gerbang Naga Dan Harimau Kemari Untuk Membalas Dendam Ayahku Biarkan Permesuri Bertarung Lebih Dari Seratus Orang Mendekat Dengan Cepat Dan Ada Terlalu Banyak Orang Yang Datang Untuk Membalas Dendam Mereka Mundur Kesamping Jika Mereka Bisa Membunuh Permesuri Mereka Tidak Harus Melakukannya Sendiri Paksaan Puncak Dewa Pejuang Bintang Sembilan Menyebar Dan Miliaran Asalki Begitu Luas Meskipun Paksaan Diarahkan Pada Permesuri Itu Juga Membuat Nafas Yoyan Berat Dan Tubuhnya Terasa Kaku Dan Terbatas Permesuri Tampaknya Telah Kehilangan Semua Kekuatannya Aku Kawatir Kamu Bahkan Tidak Bisa Dianggap Sebagai Dosian Sekarang Mengku Dewa Petarung Bintang Sembilan Puncak Menatap Permesuri Dengan Dingin Dan Menjibir Permesuri Memeluk Hanya Mengangguk Dan Tersenyum Dan Menatap Xuyen Jika Anda Ingin Membunuh Langkai Mayatku Dulu